Om Swastiastu, Kerama Bali dimanapun berada, salam sehat untuk semua. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan memfasilitasi 202 komunitas seni untuk melakukan pergelaran seni secara virtual. Fasilitasi ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah Provinsi Bali untuk tetap menjaga semangat kreatif seniman dan pekerja seni pada masa pandemi COVID-19. Saya berharap dengan pergelaran seni ini, seluruh kerama Bali, terutama generasi penerus, semakin mencintai dan selalu bergerak untuk memajukan seni dan budaya Bali. Terima kasih, selamat menyaksikan Om Santi 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 Om. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Teragaan dan pementasan seni melalui media virtual yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali beserta UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bertujuan untuk tetap menjaga elan kreatif seniman Bali di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan ini diharapkan untuk tetap mengemakan, mengaktualisasikan visi pemerintah Provinsi Bali 2018-2023, Nangun Satgerti Loko Bali. Terima kasih. Oke, hari ini kita berada di Art Class di Kulidan. Kita akan membahas salah satu program yaitu tentang Coloring Monster. Metodologi dalam pewarnaan ini atau dalam Coloring Monster ini kita akan bagi ke dalam beberapa tahapan. Pertama, nanti adik-adik ini akan membuat sketsa di mana dia semacam mencari karakter sederhana monster versi dari mereka, para peserta. Kemudian setelah sketsa terjadi, melangkah ke tahap kedua adalah tahap mewarnai. Mereka mencoba-coba memilih alternatif warna yang mereka sukai, kemudian itu digamar pada sketsa mereka. Setelah membuat beberapa alternatif warna dan mereka menentukan warna yang mereka pilih, mereka sukai, kemudian dari alternatif terpilih itu diterjemahkan ke dalam karya, yaitu mewarnai monsternya sendiri. Setelah menanti monster diwarnai dan selesai, monsternya ini akan dipamerkan atau dipajang di ruang pamer. Misalnya dibuat dengan sketsa, sketsa karakter monster yang mereka inginkan. Ada tangannya, terus nanti... Bisa saja misalnya walaupun dipatungnya ini sendiri tidak pakai kaki. Proses kedua sekarang adalah proses kewarna. Dalam proses pewarnaan itu ada dua pilihan. Mau warnanya tebal apa yang tipis nanti. Adik-adik sudah membuat sketsa. Sekarang kita sudah mulai masuk ke proses pewarnaan dasar. Sudah dipilihkan tadi, yang mana kan diwarnai? Yang purple ya. Ini yang orange, itu yang tidak keras. Terus kemudian, proses ini, kita sekarang memilih warna yang diputis saja. Karena sistemnya kita, sistem wasp namanya. Wasp itu terlihat seperti diwarna, tetapi material dasarnya sendiri masih kelihatan. Material kayunya masih kelihatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!